Intro Tak bisa dibungkiri, HP keluaran Samsung memang memiliki kualitas yang jempolan. Meski secara harga lebih mahal dari kompetitor, tapi apa yang kamu dapatkan sangatlah sepenting dan worth it. Seiring berkemuculannya HP Samsung tipe terbaru, tentu seri yang lebih dulu hadir akan mengalami penururan harga. Hal ini tentu menjadi momen yang tepat untuk kamu apabila ingin mendapatkan HP Samsung dengan harga murah. Dan berikut ini, 5 HP Samsung turun harga di awal tahun 2023. Daftar HP Samsung turun harga pertama ada Samsung Galaxy M23 5G yang hadir dengan layar TFT berukuran 6,6 inci dan sudah beresolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate 120Hz. HP Samsung terbaru ini, ditenagih prosesor Snapdragon 750G RAM 6GB dan didukung fitur RAM Plus hingga 6GB. Media penyimpanan internalnya 128GB dan bisa ditambah dengan microSD hingga 1TB. Kapasitas baterainya 5000 mAh dengan mendapatkan dukungan fast charging 15W. Bicara kamera, HP Samsung ini mengandalkan kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, serta kamera deep 2MP. Di depan, tersematkan kamera selfie 8MP. Daftar HP Samsung turun harga berikutnya ada Samsung Galaxy M23 5GB. Samsung Galaxy A23 yang hadir dengan layar PLS LCD berukuran 6,6 inci Full HD+, dengan refresher 90Hz dan telah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. HP Samsung terbaru ini, ditenagih chipset prosesor Snapdragon 680, didukung RAM 6GB plus RAM plus up to 6GB dengan kapasitas memori internal 128GB. HP ini menumpang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fitur fast charging 25W. Samsung A23 mengandalkan 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultrawide 5MP, kamera makro dan deep 2MP, sedangkan di depan ada kamera 50MP untuk selfie dan video call. Daftar HP Samsung turun harga berikutnya ada Samsung Galaxy A3 G5G yang mengusung layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya pun sudah mendukung refresh rate 90Hz. Dapur pacu ponsel ini, ditenagih prosesor Exynos 1280 yang dikombiniskan dengan RAM 6 atau 8GB, memori penyimpanan 128 atau 256GB yang bisa diperluas dengan microSD, serta baterai berkapasitas 5000 mAh dan didukung fast charging 25W. Samsung menyematkan 4 kamera dengan spek yang kurang lebih sama dengan Samsung Galaxy A52 5G. Kamera utamanya masih menggunakan sensor 64MP yang didukung OIS, dipasangkan dengan kamera ultrawide 12MP dan sepasang kamera 5MP untuk deep dan makro. HP Samsung yang turun harga berikutnya ada Samsung Galaxy A53 yang dilengkapi dengan layar Super AMOLED 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Dapur pacu ponsel ini, mengandalkan prosesor Exynos 1280 yang dikombiniskan dengan RAM 6GB atau 8GB, memori penyimpanannya 128 atau 256GB yang bisa diperluas dengan microSD, serta baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan didukung fast charging 25W. Kamera utamanya mengandalkan sensor 64MP yang didukung OIS, dipasangkan dengan kamera ultrawide 12MP, kamera makro 5MP dan kamera deep 5MP. Sementara di depan, tersemat kamera selfie 32MP. Sampai suka sih Samsung Galaxy M53 5G terlihat. Sangat menarik di hampir semua sektor. Mulai dari prosesor kencang yang mendukung 5G, kamera utama 108MP, layar Super AMOLED Plus, hingga kapasitas memori besar hingga baterai yang tahan lama. Kinerjanya didukung prosesor Mediatek Dimensity 900 yang sudah mendukung internet 5G. Memori 8x256GB juga dijamin akan memanjakan Anda dalam mengolah banyak aplikasi termasuk game. Layarnya pun sangat menarik, panel Super AMOLED Plus andalan Samsung sudah melengkapi HP ini. Ukurannya 6,7 inci, resolusi Full HD Plus dan mampu menghasilkan refresh rate hingga 120Hz. Di sektor kamera, Samsung M53VG mengandalkan kombinasi 4 kamera di bagian belakang, masing-masing dengan sensor wide angle 108MP, kamera ultrawide 8MP, dan bukeh serta makro 2MP. Itu tadi, 5 HP Samsung turun harga di awal tahun ini, dan semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam menentukan pilihan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi HP terbaik dari DigitMe.